Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang berjumpa kembali seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya Bahwa kita akan melakukan pengujian ataupun tes kepada kompor uror ini terhadap nyala apinya Namun sebelum saya ke proses penyalaan Saya akan jelaskan apa yang dibutuhkan untuk penyalakan Untuk instalasi ataupun untuk pemasangan kompor semawar ini Jadi yang pertama tentu saja Yang kita butuhkan pertama kompor semawar Kemudian satu buah selang beserta dua klem pipa Di bagian masing-masing ujungnya Kemudian regulator tekanan tinggi Jadi perlu diingat untuk menyalakan kompor semawar ini Untuk menghasilkan api yang maksimal ataupun api yang sesuai Peruntukannya Maka dibutuhkan regulator high pressure Atau regulator tekanan tinggi Kemudian satu buah obeng Ya ini bisa disesuaikan dengan klemnya Jadi kalau klemnya positif ya diperlukan obeng positif Dan kebetulan disini klemnya negatif Jadi saya pakai obeng negatif atau obeng minus Kemudian satu buah kabaltis Ini gunanya untuk menahan kompor semawar nanti pada rangka Dan kemudian sebuah tabung gas Jadi untuk tabung gas ini bebas Bisa 3 kg Bisa 12 kg Ataupun yang tabung gas kecil tidak ada masalah Sejauh bahwa regulator yang digunakan adalah regulator high pressure Dan yang terakhir adalah Satu buah rangka Untuk tempat menyalakan kompor semawar Oke saya mulai saja Untuk perakitan kompor Pada rangka kompor semawar ini Terima kasih telah menonton! Oke jadi tahap pertama kompornya sudah siap Kemudian kita lanjutkan untuk pemasangan Selang ke regulator Dan selang ke kompor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke selang ke regulator sudah selesai Tinggal selang ke nepel kompor Oke sebelumeesoda sudah selesai terus membersihkan Seg resin silatasi Oke sobat sudah selesai Setelah itu adalah kita persiapkan gas-nya dan kita pasang regulator tersebut pada gas dan ini harus dipastikan bahwa memimpah harus kencang dan tidak ada kebocoran pada gas ini mata-mata keamanan kita semua kemudian untuk pemasangan dan terakhir adalah kita pasang pengikat untuk kompor dengan kabel tis dan dengan ada bagian kompor sudah siap untuk kita menyalakan oke jadi selanjutnya adalah kita setelah siap kita putar keran dari regulator sampai terbuka full oke lalu kita buka knob sedikit saja untuk agar gas keluar dari kompor dan kita nyalakan oke kemudian kita besarkan pautnya nah berikut adalah api dari kompor temawar koror bisa dilihat bahwa api demikian merata pada tertentu lingkaran seperti awar dan juga bahwa api tampak semuanya buru semuanya buru semuanya buru kemudian juga merata seperti bunga malar seperti nama kompornya adalah kompor semalar oke demikian video kali ini sampai dengan api menyala setelah ini akan kita coba kemampuan kerja ataupun kunjung kerja dari kompor ini akan saya nyalakan setiap menit dan juga untuk saya coba untuk kemasa air demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum